Mohon untuk tidak menyebutkan nama ya, karena ini masuk ke konten Youtube, bagaimana? Oke, oke. Mas Andro, ini saya mau tanya, aku tuh mau cuting, cuma aku takut nggak ada temen, mau jalan sendiri juga nggak tahu jalan, aku libur itu nggak pernah jauh-jauh dari rumah, dan aku mau cuting ini nggak tahu jalan, dan aku mau ikut rombongan ini dari Mas Andro, bisa nggak? Ada nggak di situ? Semen, kalau hari minggu besok ada temen yang mau ke sana, Semen mau bareng? Waduh, kalau hari minggu aku, gini Mas Andro, visa aku tuh memang masih jauh, cuma kan jauh-jauh hari aku cari informasi gitu loh, masa itu, visa aku tuh habisnya masih tahun depan, bulan Februari. Itu kalau seandainya aku cutingnya untuk bulan-bulan sebelum itu, bisa ya Mas Andro ya? Ya sebenarnya nggak ada masalah mau ke sana, cuma kan tergantung sampean, jadi mau kapan. Dan sebenarnya kalau, kalau sampean judkingnya sebelum Februari ya, menurutku, ya tetap keluar nanti balik lagi ya, dikasih setahun lagi ya nggak ada masalah. Kan aku kan, makanya gini loh, makanya nanti sampean kalau keluar sebelum Februari itu nanti visa yang muncul, yang dikasih sama imigrasi nanti berapa lagi kan bisa dilihat? Hmm, itu seandainya mepet bulannya nggak apa-apa ya Mas Andro? Ya nggak masalah, yang penting bukan tanggalnya, karena program mereka satu tahun itu harus keluar dari Hongkong, dalam beberapa. Kan, oh gitu, kan aku kemarin tuh tanya sama temenku, dia bilang katanya, mbak kalau bisa satu bulan sebelum, eh dua bulan sebelum, apa? Karena visa mau habis itu kamu harus judi, mbak, soalnya temenku kemarin sebulan sebelum visa habis kok terus nggak, ceritanya nggak dikasih cepat atau gimana gitu lah, terus, loh lah masak sih mbak aku gitu, ya wes, daripada aku memang mending tanya sampean yang lebih detail, lebih tahu gitu loh, daripada tanya-tanya sama mbak-mbaknya, terkadangnya jawaban mereka itu nggak sama gitu loh Mas Andro. Nggak masalah sih sebenarnya, sampean kurang dua bulan, kurang dua bulan, kurang dua hari, kurang tiga hari, sebenarnya nggak ada masalah. Oh gitu, kapan lagi Mas Andro saat ini bulan-bulan bis kembilan, ada nggak program sih Mas Andro, kalau ada kan aku mau ikut rombongan. Telepon Miss Yuni aja, dia mau berangkat satu kapal katanya, satu kapal kan di sini 400, kemarin kan kita berangkat 50 orang. Kira-kira kapan, kapan ya Mas Andro? Telepon Miss Yuni aja nanti. Nanti dia pasti ngumumin kok, nanti kalau dia ngumumin, kita kasih tahu. Oh gitu, gitu. Untuk biayanya Mas Andro, maaf sekalian mau tanya, orang, 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 orang. Kemarin berapa ya, kemarin mereka yang berangkat itu 50 orang, aku nggak ngerti yang bayarin, sama Miss Yuni soalnya bayarin. Oh gitu, itu ngerti. Kalau naik bus itu murah, cuma 65, cuma antri kalau hari minggu ini nggak karu-karuan antri nih, pemanjang terus ribet. Tapi kalau naik kapal, gampang. Tapi ya agak lebih mahal harganya. Oh, gimana itu Mas Andro? Sekali berangkat itu kan 150. Kemarin kita ngumpulnya di Sumuan. Di Sumuan? Di videonya. Di videonya misalnya bisa melihat. Aku repotnya ini loh, aku kena gitu loh. Aku repotnya ini libur, ini nggak tahu wangi, libur, aduh, sekomah Mas Andro. Jadi aku repotnya, dikit, iya aku larang juga ini, barang nggak enak, kan. Laku ini paling buah, ngeru. Nggak tahu wangi, wangi, aduh, sekomah ya Mas Andro. Nah, ini bila caranya ya. Sekarang kalau sampe nggak mau berjuang sendiri. Nggak mau berangkat sendiri. Aku ngeterno rapopo, pokoknya sampe ini joli tiketku. Gampang, nggak masalah. Gitu loh, tapi aku ngeterno sampe ini aku mau ngongkong bayar dewe, ya sampe ngerti dewe. Ya ngerti, nggak mas Andro paham lah, nggak ngerti aku ngerti. Gitu loh, orang yang butuh duduk aku, aku dikongkong bayar dewe kan ya. Nah, kalau sampe ini mau ditemenin, ya kalau saya nggak bisa hari Minggu. Hari biasa, sampe ini bayari, transportnya, dan sekaranya berangkat, ya hayo. Nggak ada masalah. Oh, gitu. Soalnya kan sekali lagi, mbak, aku punya bojo, ya. Aku punya bojo. Paham, Paham. Sampe dengerin aku ngomong dulu. Jangan balesi omongan dulu, sampe dengerin aku ngomong dulu. Siap, siap, siap. Jadi aku ngomong sampe ngomong nggak ada yang dengerin. Aku punya bojo, kalau aku ngeterno rono rene, rono rene, operaya bojo ku ngomel. Wah, ngeterno, ngeterno, nyaluk duit aku. Dia bilang kayak gitu lah, aku terus bi. Iya nggak? Iya, paham, Pak. Di sini tuh, Hongkong itu, apapun semuanya kan bayar, ya kan? Iya, tahan, tahan. Bukannya saya mata duitin. Kalau sampe mau bareng, ya silahkan. Kalau di tempatnya Miss Uni buka, silahkan monggo. Soalnya, sekali lagi, aku nggak bisa ada akses untuk beli tiket yang sampai 50. Miss Uni kemarin kan nyoba beli tiket 50, terus dia tanya. Beli tiket 200, ternyata juga bisa. Makanya dia pasti nanti kalau 200, kan satu kapal itu isinya 400 orang kalau nggak salah. 400 atau 200. Nah, rencananya dia mau booking satu kapal sekalian berangkat. Ya, kita nggak ngerti. Jadi tiketnya di jam berapa dan jam berapa itu di booking oleh orang-orang kita sendiri. Dia mau bikin rencana itu, tapi aku nggak ngerti. Tapi kemungkinan misalnya kalau saya nggak ikut, soalnya saya bulan depan pulang ke Indonesia. Oh, oke. Tapi kalau rencana-rencana kayak misalnya cek kesehatan, pap smear, apa semuanya ya, saya dukung. Tapi kalau ke Makau, belum tahu juga. Soalnya, aku sama Bu Jogu, Nek, Lungo nggak sama dia ngomongnya, kue seneng-seneng dewe. Nah, kan repot. Kalau punya istri itu, siapa kan ngerti sendiri. Gimana? Paham. Dan siapa yang dikoncoy kan mau wedok-wedok. Ya kan? Nah, nggak paham. Jadi perempuan pasti tahu lah sama perempuan bagaimana. Kalau Miss Juni kan, Bu Jogu ini cowok. Miss Juni kan ketemu wedok-wedok. Jadi yuk mau sesuai lah. Nggak ada khawatir, dia mau sesuai. Saya kan agak berbeda. Jadi saya itu cuma, saya nggak mau membantuin orang, tapi terus rumah tangga kuruk, ribet kan. Nggak, iya. Iya, paham-paham. Jadi kayak gitu. Kalau seandainya saya minta Jutking, nggak bisa, takut semuanya. Saya minta libur hari biasa, ya ayo budal. Saya minta kandani, saya minta bayari, transportnya, aku ngomong Bu Jogu kan, buangnya nggak mungkin. Ya, wis. Oke. Gitu aja. Tapi kalau misalnya, gue riwa riwi. Orang kadang-kadang aku ngajarin anak-anak main YouTube gitu kan, seharian gitu. Aku ini pernah minggu, aku rambut ganteng, malah rambut ganteng, orang-orang yang lewat. Iya, iya. Diajak, nggak mau. Akhirnya sekarang solusinya, pengen orang takut nang aku, yang takut nang rumah. Dan ada dia. Jadi seumpah. Aku selalu pengen dong, ngobrol-ngobrol sama Mbak Yuli. Bercanda riakin, Mbak Yuli, di rumahnya dari nada bicaraan ini, aduh, ada yang ada yang ada. Kalau sama orang lain kan, ya semuanya orang baik, Mbak. Kalau saya, nggak. Kalau saya... Mas Andro, kages deh, orangnya, ah, ah, pipi, kayak gitu. Diri saya ya begini. Jadi, jadi saya mau dengan siapapun, ya saya nggak membedakan. Sayangnya akan tetap seperti ini. Jadi seperti itu, Mbak. yang kemarin itu, yang kemarin itu, apa jenaknya, Miss Yuli itu, dari jam berapa sampai jam berapa ya, Mas Andro? Kemarin itu kita berangkat setengah 10, pulangnya sampai Hongkong lagi, jam 6, setengah 7. kapalnya setengah 5. Kapalnya udah setengah 5. Dan itu, kan saya juga nggak kemana-mana kok. Jadi, dari Taipa, habis dari Taipa ke Parisian. Nah, dari Parisian, cari makan, anak-anak mau cari makan, makan, terus mau keluar sendiri, keluar sendiri. Setengah 5, setengah 5, kita tunggu di Taipa lagi. Nah, ternyata komplit. Ternyata komplit dari 52 anak-anak, apa namanya, sudah stand-by di Taipa. Jadi, mereka ada yang pingin ke gereja tua, akhirnya misah beberapa kelompok. Tapi, yang nggak ngerti jalan, yang semuanya, ya kayak sampai kayak gitu, ya wis, manut aja di Parisian, terus ada yang naik sampai ke menara paling atas, bayar, 35 dolar kalau nggak salah, terus ada yang lain yang nggak mau, ya sampai bawa ke bawah. Saya ke bawah, ke tempatnya parkiran base, jadi, sekalian nanti kalau naik base-nya gampang. Akhirnya begitu, yang di atas sudah turun selesai, jam sudah mendekati jam 4, nah, pasukan yang ikut sama saya, yang nongkrong-nongkrong, nggak mau naik-naik, ya langsung, ke parkiran, terus naik. Nah, habis itu sama Miss Yuni, setelah masuk ke imigrasi Hong Kong lagi, di check-in satu-satu bisanya. Oh ya, setahun, 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 dipastikan di 52 anak itu, dipastikan visanya komplit, sampai setahun semuanya, sampai, sampai, apa namanya, tanggal visa Hong Kongnya habis, kontraknya. Oke. Nah, itu, fungsinya kan, difikskan itu, difikskan visanya itu, kira-kira jangan sampai, nanti, judking lagi, nggak cukup. Kalau memang nggak cukup, sampai visa habis, satu tahun, ya dia judking lagi. Jadi, harusnya judkingnya itu kan, setahun. Nah, dia, masih kurang setahun, tiga bulan, melu judking. Berarti nanti kan ada waktu, tiga bulan, sebelum visanya habis, dia harus judking lagi. Bisa dipahami nggak itu? Oh, oh, gitu. Mending mepet ya, Mas Andro, ya. Ya, makanya, kalau judkingnya terlalu awal, ya, visanya belum selesai, nanti, tahun judkingnya, belum nyampe, jadi sampai harus judking lagi, gitu loh. Makanya, kalau ada temannya bilang, dua bulan, kalau bisa, nggak satu bulan, gini-gini, kan aku bingung. Oh, mending ya satu, kalau seandainya kurang satu bulan sih, nggak ada masalah ya, Mas Andro, ya. Ya, kalau saya kurang dua, tiga hari, bisa, mau habis itu, dia udah, keluar, tambah lu enak, terus, nggak bulan bali ini, nanti judking lagi, gitu loh. Oh, gitu. Jadi, sebelum tanggalnya itu, selisihnya jangan terlalu panjang. Karena kalau terlalu panjang, visanya selesai, judkingnya dia belum habis, kontraknya. Jadi, dia harus judking lagi, gitu loh. Bisa dipahami nggak? Karena itu kalau itungannya finish, kalau itungan finish, kalau teman-teman finish, kalau itungannya, kalau itungannya break, beda lagi, break apapun ceritanya, 14 hari dari tanggal keluar dari rumah majikan itu, sudah visanya habis. Dua minggu. Dua minggu. Oh, gitu. Berarti mending, di, mepetin aja, seandainya kurang, ya, seenggak aja, kurang sebulan lah, itu, lebih baik, ngono ya, mas Andrang ya? Iya, dan, jangan hari minggu. Hmm, oke, oke. Nah, hari biasa, eh, senyantai, tinggal gerudak-geruduk. Saya sebenarnya, pergi bareng-bareng itu, enggak, enggak terlalu seneng. Tapi kalau pergi bareng-barengnya, naik gunung, ya, seneng. Pokoknya, intinya pergi kalau bareng-bareng itu, kudu, kudu, ekstra energi ya. Bengok-bengok, ngejak ronok, ngejak ronok. Iya, soalnya orang orang, satu, dua orang kok, di. Karena peneksi ngono, eneksi ngono, wadih ini, kecentok, gitu loh. enggak seneng serawung-karawung ngeke, terus kecentok. Nah, kecentok kan, enggak iso ngomong artinya, awet diwi. Ngomong lah. Ngomong itu kan, rumah. Jadi, ya, enggak ada masalah. Ya, walaupun dulu, aku ngomong ambil Miss Yuni, coba aja jalan-jalan bareng. Karena anaknya kan, ya, dia juga kantonis lancar. Anaknya juga tahu prosedur. Akhirnya ya, pertama kali nyoba itu, 40 orang naik bis. Ternyata rawat. Terlalu lama. Oh. Ngantri. Malah naik kapal ya. Nganti antri imigrasinya lama, terus naik bisnya. Naik bisnya itu juga, jadi turun, cek imigrasi, setelah lolos sama imigrasi, naik bis lagi. Nah, itu bisa enggak seragam. Nah, misalnya 40, yang 20 bis belakangnya, yang 20 bis depannya. kan enggak jadi satu. Nah, itu yang akan mafal. Makanya, kalau naik kapal, itu semuanya bareng. Satu kapal. Iya. Masuknya bareng, kalau jumlahnya. Makanya, ada, ada cita-cita sih, katanya Miss Yuni, mau judingnya langsung satu kapal. Satu kapal. Langsung booking satu kapal. Satu kapal itu, yang misalnya jam 10, yang jam 10 itu, kita be'i orang kita semua sendiri. Lebih baik, malah penak, Mas Andro, jadi kompak, enggak selisih waktu juga. Malah penak, gini, sebentar, malah penak. Tapi, nalangi duitnya kan gede, enggak langsung dikumpulin. Kita mesti bayarin dulu, habis itu baru dibuka. Itu kalau seandainya, enggak penuh yang ikut. Enggak penuh 400. Enggak yakin kita penuh 400. Yuk, tekor, mbak. Terus ketuku tiketnya. Iya. Di Wehno Sopo, di Durang Sopo, di Calo Ambe Sopo. Makanya, makanya sebelum kita beli, sebelum kita beli, kita pasti waro-waro dulu. Kalau sudah ada 200 manusia, masuk, pesawatnya, kapalnya 400, nah baru, setelah itu kita order. Tapi kalau kita order dulu, resiko. Jadi, momong-mongongakeh itu juga ada faktor resiko, mbak. Gitu loh. Jadi, kalau dia kan, YouTube-nya sudah meledos, sudah meledos, masalah duit, kemungkinan tidak menjadi persoalan. Itu saja menurut saya. Tapi dia ya, nggak mau rugi kan. Artinya, gitu loh, harus dipaskan. Kalau memang, nggak, ditentukan 2 bulan lagi, dan kuotanya nggak cukup 400, ternyata 200, ya dia beli 200. 200 ditutup. Kemarin kan, jajal-jajal, 50 terus ditutup. Padahal, sing daftar masih lumayan. Kalau terhitung sih, masih 100, mungkin nyampe. tapi ya kita trial, kita coba, semuanya dicoba. Itu kalau jodking bareng-bareng. Itu programnya Miss Yuni sebenarnya. Sampai telpon sama Miss Yuni aja. Nanti dia ngumum. Oh iya. Terus, Mas Andro, untuk jodking itu syaratnya apa? Yang dibawa atau mas? Yang nggak ada ya Pak. Yang dibawa paspor, kontrak kerja itu dibawa. Ya boleh dibawa. Boleh dibawa. Boleh dikantongin. Yang dibedakan. Kadang-kadang anak kan dicepret sama paspornya. Terus visa. Terus visa. Visa itu. Paspor, visa itu paling penting ya. Dan paling penting lagi, bawa duit. Duit. Ya itu pasti itu. Paling penting malah, poin yang pertama, malah duit. Nanti nggak isu mangan. kosong sama Mas Andro. Aku nganterin anak-anak di restoran, aku nggak kepingin makan sama anak-anak malah. Mas ini tak beliin, tak pesenin satu. Waduh mbak, aku ikut diet kok sama nentuk kok no makan. Alah diet-dietan bareng lapo tok. Aku rasa diet bencetok makmur lah. Sudah kegedean ini. Makanya kan. Oh iya Mas Andro, sekalian aku mau tanya. Kan majikanku kan gini, pas waktu aku bertanjang kontrak itu toh, aku kan ya sempat ayel-ayelan juga kan BN majikan aku tentang tiket kan. Jari ini aku nggak balik Indu itu, tiketnya untuk satu kali jalan. Nah aku ya tetap ngeyel gitu loh, tetap ngeyel loh. Pulang nggak pulang itu, tetap aku dikasih dua kali jalan, apa, tiket PP. Kan aku kan ngomong kayak gitu toh, sama majikan aku kan. Nah majikan aku ngomong, karena kamu nggak pulang, ya dikasih satu kali jalan, tiketmu tak kasih uang satu kali jalan, ya nggak bisa aku ngeyel terus toh. Nah aku ya, ya wes lah aku nak ngono, daripada aku ayolah yalan, mbak nawa kamu, aku harus telepon konsulat, woy aku ngomong kalau KJRI, di anunnya peraturannya daripada aku, ayolah yalan aku nggak ngerti. Tak kena ejen, kok ya ejennya ngomongin gini, awak mu jik tetap tak percaya, aku nggak ngono tau lah, aku akhirnya ngomong gono, tak gertak ngono lah, jadi, jadi saya sengennya wes, gue tak kai PP, tapi gue enggak perpanjang kontrak mana, awak mu tetap tak kai satu kali jalan, terus pihak ngono ke Mas Andrum, kalau aku ngas Andrum. Maksudnya samain di KIPP? Gini loh, kan aku kan perpanjang kontrak toh, Rinyu, terus? Rinyu, ya Rinyu. Terus kan aku nggak pulang Indu, aku nggak pulang Indu, setau aku kan, pulang nggak pulang, itu pasti kan dikasih tiket pulang pergian, seandainya dikasih uang, ya uang tiket itu kan pulang pergi, seandainya tiket pun ya juga, tiketnya pulang pergi ke Mas Andrum, gitu ya. Nah, tapi, majikan aku bilang, kalau aku nggak pulang Indu, aku dikasih tiket satu kali jalan toh, berarti uang satu kali jalan toh, gitu loh. Nggak dikasih, nggak dikasih uang, tiket PP itu nggak dikasih, gitu loh. Nah, aku tetap ngeyel, ngono lah, majikan aku masih dalam, tetap pendirian itu, dan aku akhirnya, ya wes lah, aku nggak telpon ke Jerry, ya wes, yang paham peraturannya, aku langsung ngonor lah, aku ngomong ngonor lah. Nah, terus, dia ini ya mungkin, mikir biya lah, mungkin daripada ribet-bobet, terus dia ini, ya wes, ngeyel, gue nggak kayak PP, tapi kok, aku nggak kwerinu kontrak mana, tetap gue nggak kayak, satu kali jalan, terus pilih masandrum, mungkin seluruh sini. Gini ya mbak, kalau secara peraturan itu, sammen seharusnya memang pulang. Oh gitu, oke. Secara peraturan itu, sammen pulang, dan tiket sammen memang PP, dan majikan yang nanggung. Jadi, peraturan dasarnya adalah, satu kontrak, satu kontrak, itu berlaku, tiket PP, pulang, dan pergi. Bisa dipahami? Jadi, peraturan yang jelas itu, satu kontrak, itu ada satu sammen diambil dari Indonesia, dan satu dipulangin ke Indonesia. Tiketnya itu begitu, satu kontrak. Lah, kalau sammen rinyu, sammen rinyu, sebenarnya kan berlaku sammen pulang, dan berlaku juga tiket balik. Kan gitu? Harus tiketnya tetap balik, cuman, karena sammen nggak pulang, ini yang salah sampean. Kalau kita berdasarkan peraturan loh ya, ngerti nggak? Karena, malam. Oh,